Intro Begini ya, sekali lagi saya sampaikan ya bahwa Kasihan kuasa hukumnya Oli Dibohongin sama kliennya Pertama mengenai statement bahwa Oli tidak tahu-tahu tentang korban Disini saya tunjukin foto Dimana Oli itu bertemu dengan para korban Waktu itu korban sudah mulai curiga Dan minta pada Oli untuk Tolong dong antar kita ke BKD Kalau kita kan sudah dapet nota dinas Tolong diantar Nah makanya para korban itu minta Oli datang ke Tapan Monas Untuk sama-sama pergi ke BKD DKI Itu yang pertama Ada lagi fotonya nih Ya Di dalam gedung BKD DKI Jadi bagaimana mungkin gitu ya Oli bilang dia gak kenal sama para korban Jadi Sekali lagi buat Bu Agustin Agustina ya Susanti selaku kuasa hukum Oli Tolong tercek lagi lah ya sebelum buat statement Karena informasi dari klien Anda itu Itu gak benar semua Bahwa Oli tidak kenal dengan para korban Jadi para korban itu bertemu sama Oli di beberapa tempat Contohnya bertemu di Kemang Ya bertemu di Kalibata Kalibata Mall itu ya Atau Kalibata Plaza Ketemu lagi di Tapan Monas Ketemu lagi ada yang dibawa ke BKN Cawang Jadi Dengan semua rakyat itu kelihatannya bahwa Memang Oli Saya sadar Itu melakukan perbuatannya Begitu Pada hari Jumat kemarin itu kan sudah diperisa Bu Agustin dengan tiga korban Nah untuk Bu Agustin masih belum selesai Lanjut untuk perisaan pada Senin besok Ya kemudian juga tambahan lagi tiga korban lagi Yang akan diminta keterangan oleh pihak penyidik Berkaitan dengan apakah benar gitu ya Prosesnya itu langsung dengan Oli Atau lewat perantara Cuma kami kasih keluh aja ya Bahwa semua korban itu Menyerahkan ruangnya kepada Oli Ya gak ada namanya lewat perantara gak ada Gitu Jadi sekali lagi Statement-statement yang disampaikan oleh kuasa hukum Oli itu Itu sesat semua Sesat karena informasi yang dari Oli itu juga gak benar gitu Gini ya Terhadap statementnya Oli bahwa dia hanya memberikan les Pertanyaannya gitu kan Apakah para korban ini Sudah diberikan les sebelum mau masih Oli Gak ada sama sekali Begitu Para korban itu dijanjikan Dengan bujukan rakyatnya Oli Dipastikan diterima Sebagai PNS Dengan jaruh prestasi Begitu Gak ada namanya mereka itu semua Dapetin les apaan Emang ada gitu les untuk jadi CPNS Dari Hongkong gitu kan Gitu bah Ya begini ya Para korban itu Itu kan waktu hari pelantikan Sejarah virtual itu Itu dibatasi jumlahnya itu hanya 100 orang yang bisa masuk Padahal jumlah korban Itu kan 200 lebih Ya sehingga Teman-teman cerita Ketika mereka udah masuk dalam Dalam acara itu Virtual itu Mereka tuh langsung di Baru mikrofon 1 menit Itu langsung di Dikeluarkan Masuk lagi Jadi gak ada yang utuh bisa Bisa mengikuti secara langsung Pelantikan virtual Yang waktunya cuman 5 menitan Gitu kan Nah Itu hanya habis untuk satu Ya Acara Lagu Indonesia Raya Kemudian Dilanjutan sama Sambutan Sedikit dari Pernitia Kemudian muncullah video Anies sedang melakukan pelantikan Gitu Jadi Kalau memang Apa namanya Itu dilakukan oleh Oli Artinya bahwa Betul Secara sistematis ya Itu dibuat Dengan rapih oleh Mereka Bahwa Oli Membantah Tidak pernah membuat undangan Kepada para Korban Untuk ikut Pelantikan Ritual Jelas ya Ada kiriman Undangan Jum Ritual Dari Panitia Yang masuk dalam grupnya Oli Jadi bagaimana Dia bisa bantah Dia gak tahu menau Begitu Pertama Untuk Dia tidak datang Di Bidakara Ya tentu aja Dia sudah Sudah tahu kan Ketika dia ambil Langkah A Dia mesti begini Gitu ya Nah Dengan dia bilang bahwa Dia gak tahu menau Tentang peristiwa di Bidakara Artinya dia sudah Menyiapkan Langkah apa Kalau ini ketahuan Sehingga Dia bisa ngeelakkan Gitu Tentu aja Disini akan kelihatan Nanti tokoh-tokohnya Itu akan dipanggil Amin pihak polisi ya Termasuk namanya Yang Pak Budi itu tuh Yang aku Pak Budi Orang BKN Itu akan dipanggil Ya Jadi Yang sudah saya kasih ke Abang tadi Ada video singkat ya Itu akan dipanggil Para orang jelas ya Bahwa Mereka itu Datang ke Bidakara Memberikan Wawancara Kemudian Kemudian Minta tes Pada para korban Dan kemudian Dikasih SK Pengangkatan Sudah pasti Sudah pasti Sudah pasti Dilakukan oleh Oli Atas berita dari Oli Gak mungkin lah Ya Orang yang gak kena sama korban Kemudian Melakukan audisi lah Gitu bahasanya Banyak Banyak ya Cuma memang Kami gak akan sebutkan Itu semua kepada media Karena itu Kekaitan kan Apa bukti di Penyidikan ya Yang pasti Kita punya bukti Kluhnya Satu Waktu mereka Menyerahkan uang Pada Oli Kemudian Kita kasih bukti nanti Bahwa Oli Bertemu sama para korban Kemudian juga Kita kasih bukti Bahwa Para korban Melakukan pertemuan-pertemuan Dengan Oli Juga Chat-chat Oli Dengan para korban Ya Misalkan ada korban Yang ditelepon sama Oli Untuk datang Setelah jam Dia telepon jam setengah satu Untuk datang Ke dia Yang pasti begini Korban cerita ya Kalau Untuk urusan duit Oli itu getol banget Ya Jadi ketika Oli bilang Oke Ya kamu Mau jadi CPNS Siapkan uangnya ya Dua hari ya Nah itu Dikejar tuh Udah ada belum Udah ada belum Gitu kan ketika Bilang Ya ada Ya udah tolong segera Ketemu saya Ya Lewat transfer Atau cash Nah kalau cash yang terima adalah Oli Langsung Artinya getol lah ya Getol untuk soal gituan Terima duit Anaknya emang gak ada Enggak terlibat sama sekali Ini pelakunya Diduga adalah Oli Dan Raph Begitu Jadi kalau misalkan Oli bilang Raph Tidak tahu menahu Terhadap peristiwa ini Teman-teman korban bisa cerita Nanti di Penyidikan ya Bahwa ketika Misalkan penyerahan uang Atau melakukan pertemuan Itu Oli ada Si Raph ada disitu Begini Sedih banget ya Gitu ya Sedih jika Apa namanya Kuasa hukum gak mengerti Persoalan yang sebenarnya Ini adalah murid ibu gelap Kalau Mau ngelaporkan Ibu Agustin Karena soal penyuapan Salah besar Ini bukan undang-undang tipikor Ya Undang tipikor itu berlaku Ya kepada PNS Yang disogok Ya Atau menjadikan sesuatu Ini kaya gak korban Diminta oleh Oli Bujuk Rayu Oli emang PNS Oli itu kan swasta Bagaimana itu bisa terjadi Dan yang pasti Yang pasti tidak ada Keregaan negara Dalam hal ini Yang ada Uang korban Dirigitkan Akibat ulahnya Oli begitu Loh siapa yang lakukan Itu HP-HP dia kok Nomor-nomor dia Gitu loh Jadi begini deh Ya Sekali lagi Kita cuma himba pada Oli Udah lah ya Dramanya di stop aja deh Ya Kalau mau jadi Apa Pemain yang bagus ya Ya main film lah ya Jangan main Kasus begini Gitu Jadi kalau Oli Berkeinginan untuk selesai Ya selesai dengan baik Dengan sebaik-baiknya Karena apa Karena Para korban ini Itu orang-orang miskin Yang ngejual Sawah Gak dari rumah Mobil Jual motor Gak dari mobil Segala macem lah ya Apa tujuan sih Cuma pengen Naikin derajatnya Itu aja kok Waktu hari Jumat Bu Agustin tuh Belum selesai di perisa Ya Dari mulai Jam 10 Sampai jam 7 malam Belum selesai Karena banyak hal yang Masih diungkap oleh Bu Agustin Sehingga Berlanjutkan pada Senin besok Ya mulai jam 1 siang Selain Bu Agustin Juga ada Tiga sasi korban Yang akan diminta Keterangannya oleh Pihak penyidik Gitu Termasih juga nanti Diminta oleh Penyidik Semua Foto-foto Video Chat Dan segala macem lah ya Untuk diserahkan pada Pihak penyidik Gitu Total korban yang ada Yang diterima Kita Itu jumlahnya 255 orang Ya Senilai 9,7 miliar Nah satu lagi juga nih Ya Bahwa Ada korban dari Protekip Yang sudah kontak saya Ya Untuk jadi kuasa hukum Protekip Alat tempatnya si Raf Waktu itu Apa Sekolah ya Untuk menjadi PNS di Kemnikuham Jumlahnya 25 orang Nah itu udah kontak saya tuh Ya Jadi kalau Ada laporan di Protekip Korban Poletikip Itu bukti Bahwa Tidak ada Namanya calo ya Yang Protekip itu langsung Urusannya dengan Oli Sama saya itu belum ada Belum ada satupun Dari pihak Kubunya Oli Yang kontak kami ya Untuk damailah Kan gitu Jadi intinya gini Dari pihak kami Sangat Sangat lentur ya Sangat Sangat dinamis Sangat terbuka Untuk Menyesatkan dengan baik-baik Dengan Oli gitu Intinya cuma satu Uangnya dibalikin doang kok Itu doang Kalau Oli bilang dia Mau temui langkah hukum Silahkan ya Semakin kamu Membela diri Akan semakin Membuka Siapa topeng kamu Belang kamu Akan terbuka sekalian Kan gitu Lebih baik Udahlah ya Semakin kamu Membela diri Apalagi mau nyerang Balik korban Akan terbuka Siapa kamu sebenarnya Apa aja bilang kamu Banyak Gitu Tentu aja ya Tentu aja Kami berharap Bisa selesai Secepatnya Ya Karena apa Karena Perkara ini adalah Perkara atensi dari Kapolda Ya Setelah Senin besok Itu Bu Agustin Dan para korban Diminta keterangannya Ya Selanjutnya yang diberisa Pertama adalah Oli Kemudian juga Orang BKN Yang ketiga adalah Mereka-mereka yang terlibat Dalam Urusan ini Itu orang-orang yang ada Waktu itu di gedung bidakara Begitu Terima kasih